Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya berkunjung ke kantor PCMU Kabupaten Kediri. Dalam kunjungannya kali ini, ia berpesan tidak akan membiarkan PBNU menjadi alat politik bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Tidak hanya PBNU, tapi juga seluruh struktur NU tidak boleh menjadi alat politik PKB. Dalam hal apa hingga Gus Yahya memberikan pesan itu, detail informasinya akan disampaikan jurnalis Surya. Ada rekan didik Mas Hudi di sana. Silahkan rekan didik dengan laporan Anda. Terima kasih, Dea. Jadi Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, Ketua Umum PBNU yang baru, ini berbeda dengan sebelumnya. Jadi beliau dengan tegas melarang Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadikan PBNU dan struktur di bawahnya sebagai alat. Jadi kalau memang Partai Kebangkitan Bangsa ingin berjuang, berjuanglah yang dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi tidak ada anak emas bagi partai, bagi warga Nahdien. Jadi semua partai bisa, karena kalau dari penjelasan Gus Yahya, PKB hanya 10% dari warga Nahdien. Sehingga yang lainnya itu tersebar di banyak partai, seperti BDIP, Gerindra, Gulukar, dan lainnya. Sehingga tidak ada pengistimewaan oleh PKB. Dalam kunjungannya ke diri, Gus Yahya juga menyampaikan bahwa agenda lima tahun ke depan ini sangat banyak sekali. Di antaranya PBNU telah bekerja sama untuk pengembangan sawit rakyat yang akan melibatkan secara kolosal. Ini sekitar 200 cabang PCNU di seluruh Indonesia yang akan melakukan peremajaan sawit rakyat. Lokasi peremajaan sawit rakyat ini tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua. Nah, masing-masing cabang akan mengelola sekitar 500 hektare lahan sawit rakyat. Sehingga kalau ada 200 cabang yang dilibatkan, total dalam setahun akan ada 100 ribu hektare lahan sawit rakyat yang akan dikelola oleh warga Nahdin. Nah, ini sangat signifikan sekali. Ini kalau kebun sawit ini sudah berproduksi, sehingga akan membawa kemas latahan bagi warga Nahdin. Pada kesempatan itu, Gus Yahya juga menyampaikan, punya agenda lain untuk mengembangkan kampung nelayan yang ada di seluruh Indonesia. Jumlahnya sekitar 90 titik. Kampung-kampung nelayan ini akan dimajukan, masyarakatnya disejahterakan, dan mendapatkan nelayan-nelayan, mendapatkan fasilitas untuk menangkapkan. Ada juga program lainnya, pemanfaatan hutan sosial yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga akan melibatkan keseluruh warga Nahdin. Gus Yahya mencontohkan, di Jawa Timur ini ada sekitar 5 ribu hektare lahan hutan sosial yang bisa diberdayakan. Nah, tentunya ini salah satunya juga akan dikelola oleh warga Nahdin. Satu lagi, program yang disampaikan Gus Yahya akan mencetak ribuan wira santri. Wira santri ini ada 10 ribu targetnya. Selain mencetak wira santri ini, dalam artian mereka menjadi pengusaha sekaligus memberikan bantuan permodalannya. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan didik dan tribunus. Berikut ada keterangan dari pihak terkait hal ini. Kami tampilkan liputan lengkapnya. Bu, sibuk selama lima tahun mendapatkan. Karena misalnya kita sudah dapat agenda kerjasama untuk peremejaan sawit rakyat yang nanti akan melibatkan kira-kira sekitar 200 cabang seluruh Indonesia. Memang Jawa Timur tidak kebagian. Dan itu sangat disampaikan karena setiap cabang rata-rata akan dapatkan maksitas untuk 500 lintar. Berarti total sekitar 100 ribu lintar dari 180 ribu lintar target pemerintah setiap tahunnya. Nah, kemudian kita juga sudah mendapatkan agenda untuk pengembangan kampung-kampung pelayan di 90 titik di sekitar Indonesia. Kita punya agenda untuk pemanfaatan hutan-hutan sosial di seluruh Indonesia yang itu juga puas sekali. Saya lupa berapa hektat. Untuk hutan sosial seluruh Indonesia berapa targetnya Pak Amin? Pak Amin, saya untuk hutan sosial berapa hektat? Targetnya sampai berapa hektat? Jawa Timur-Hutan sosial itu ada kira-kira 5 ribu lintar hutan sosial dengan pemanfaatannya. Tentu tidak semuanya, tidak bisa semuanya untuk NU. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.